Kita bertemu lagi dalam mata kuliah Desain Analisis Algoritma. Kali ini kita akan belajar tentang graf berarah. Mari kita sama-sama melihat apa itu graf berarah. Oke, jadi graf adalah struktur data yang terdiri dari titik atau simpul kemudian terhubuk oleh S atau CC. Jadi misalnya sebuah lokasi di Koiba dan sebuah lokasi di Pasir Panjang. Jadi ada dua lokasi. Masing-masing lokasi itu disebut dengan note atau simpul. Jadi Pasir Panjang adalah simpul satu, Koiba adalah simpul dua. Kemudian jalan Raya Timur yang menghubungkan Pasir Panjang dan Oiba adalah disebut dengan Edge atau CC. Atau misalnya note itu adalah kota Jakarta dan note duanya adalah Surabaya. Lalu rel kereta dari Surabaya sampai ke Jakarta adalah Edge atau CC-nya. Seperti itu. Nah, karena kita algoritmanya kita pakai Python maka ini ada satu contoh adjesensi list dan adjesensi matrix. Adjesensi list itu bagaimana? Apa itu adjesensi list? Adjesensi list merepresentasikan atau mewakili atau menggambarkan graf yang menggunakan struktur data kamus atau Rai. Jadi nanti struktur data lihat lagi di mata kuliah struktur data lalu Rai juga lihat di mata kuliah algoritma satu dan dua. Setiap titik memiliki tetangga. kemudian tetangga itu maksudnya adalah titik-titik yang lain yang terhubung dengan titik itu. Nah, ini semuanya disusun dalam bentuk kimpunan atau struktur data. Nah, di sini kita lihat contoh sederhananya struktur data graph yang merupakan kombinasi dari Rai satu dimensi dan dua dimensi ya. Jadi kita lihat di sini item yang pertama itu berisi dua dimensi ya. Satu dan dua. Item yang kedua berisi satu dimensi dua. Item yang ketiga berisi dua dimensi nol dan tiga. Item yang keempat berisi satu dimensi atau tiga. Nah, kemudian kita coba cetak ini hasilnya. Jadi item pertama yaitu indeksnya nol berisi satu, dua item satu, dua item dua, nol dan tiga item tiga hanya tiga. Ya, sederhana seperti itu ya. Nah, itu adalah adjesensi. Dalam contoh ini ada empat titik ya, nol, satu, dua, tiga dengan X yang menghubungkan mereka. Sebagai contoh nol terhubung dengan nol satu dan dua. Kemudian kita lihat adjesensi matrix. Adjesensi adjesensi matrix merepresentasikan graph menggunakan matrix dua dimensi. Indeksnya itu bisa i dan j baris dan kolom. Nah. Disini contohnya seperti ini ya. Seperti ini graph matrix. Ini baris ya. Baris satu, baris dua, baris tiga, baris empat ya. baris ini. Baris satu, baris dua, ini baris tiga, ini baris empat. Kolomnya dari atas ke bawahnya. Ini baris koma kolom. Kita cetak hasilnya seperti ini. Kemudian contoh penggunaan. Misalkan kita ingin mengambil data dari matrix. matrix ya. Nah ini kita coba cetak. Lalu kita cetak tetangganya ini yang bukan yang adjusensi ya. Tapi yang list ya. Yang list terus ada yang matrix. Ini list. Kita coba cetak ya. Seperti ini. Kemudian cetak tetangganya ya. Cetak tetangga dari nol ke dua. Tetangga satu, tetangga dua, tetangga tiga. Sederhana. Jadi penting untuk memilih representasi grafik sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Ini mungkin masih kasar ya. Kok angka-angka doang bagaimana mengilustrasikannya. Agak kabur ya. Tapi nanti pelan-pelan kita lihat seperti apa. Graph terarah aduh sorry ini hurufnya Graph terarah ya. Graph terarah adalah jenis struktur graph dimana setiap penghubungnya memiliki arah tertentu. bisa searah, bisa dua arah. Artinya graph itu menghubungkan titik awal dan titik akhir dan tidak dapat dilalui ke arah sebaliknya tanpa ada garis yang dimisahkan. Misalnya terdapat dari X dari A ke B tidak ada X otomatis yang menghubungkan B ke A kecuali direpresentasikan. ini contohnya graph terarah ini fungsi kelas terus fungsi di dalam kelas ada fungsi pemograman berontasi objek nama fungsinya inisial parameternya self juga gitu nama fungsinya menambah jalur lalu parameternya ada tiga self U dan B kemudian fungsi representasi variablenya self juga nilai yang dikembalikan ini representasi self graph contoh penggunaannya ya ini seperti ini mungkin masih abstrak masih masih susah untuk membayangkannya nanti kita akan sampai ke betul ya kita akan sampai ke contoh nah dalam dunia nyata dalam kehidupan nyata ya graph terarah itu contoh nyatanya adalah seperti jalur transportasi misal kita memiliki sistem jalur di jalanan ya angkot atau kereta api ya itu contoh graph terarah lalu ada yang hari-hari kita pakai itu situs internet ya web bagaimana situs situs itu terhubung satu dengan lainnya. Lalu ada interaksi, media sosial. Bagaimana seseorang mengupload satu berita, lalu berita itu dibaca oleh orang lain, kemudian orang itu mengapresiasi atau memberi tanggapan terhadap berita yang di-upload tersebut. Bisa like, bisa komen, bisa share. Itu juga satu bentuk krap. Jadi misalnya ada dua orang di internet, si A mengupload berita tertentu, si B membaca, lalu si B memberikan tanggapan. Tanggapan itu berarti ada arah dari B kepada A. Sedangkan si A itu memberikan berita itu untuk semua. Kemudian ada sistem rekomendasi, ini misalnya pemilihan menu. Lalu rute penerbangan itu masih mirip dengan jalur penerbortasi tadi. Kemudian kalau dalam bidang biologi itu ada molekul, bagaimana graf terarah dapat digunakan untuk merepresentasikan interaksi molekul dalam sebuah sel. Karena titik yang mewakili molekul, kemudian garis yang menghubungkan antara molekul A dan molekul B, arah garisnya itu adalah reaksi yang terjadi. Nah kemudian di sini kita coba buat program sederhana ya. Contoh implementasi graf terarah transportasi kereta cepat Jakarta-Bandung yang berkecepatan 350 KPH. Kemarin baru diresmikan oleh Pak Jokowi ya, presiden. Kita buat satu kelas, kelasnya graf. Dalam kelas ada fungsi tiga ya. Need, edge, dan representasi. Tadi sudah dikontok di atas itu. Nah kemudian kita buat rute perjalanannya ya. Jadi dari Jakarta ke Bandung itu melewati beberapa stasiun. Di atas stasiun Halim. Di atas stasiun Halim lewat lagi di Karawang. Dari Karawang lewat lagi stasiun Padalarang. Setelah stasiun Padalarang lewat lagi stasiun Tegaluar. Tegaluar itulah sampai di Bandung. Jadi Tegaluar itu adanya di Bandung. Dan Halim itu adanya di Jakarta. Jadi notenya ada dua utama itu Jakarta dan Bandung. Tetapi melewati not-not yang lain. Yaitu Halim, Karawang, Padalarang, dan Tegaluar. Nah kemudian dari seluruh fungsi yang sudah dibuat. Kita buat fungsi utama main. Main. Rute kereta. Ini fungsinya create train route. Kita panggil dari sini ya. Panggil dari sini create train route. Kemudian kita tampilkan ya. Print graph perjalanan kereta. Print train route. Kemudian stasiun mulainya, titiknya, notenya, simpulnya adalah Jakarta. Stasiun terakhir adalah Bandung. Tegaluar, Jakarta-nya Halim. Kemudian ini kita tampilkan. Lalu terakhir kita print. Seperti apa graph-nya. Kurang lebih seperti itu. Nah sekarang, kita contoh lagi interaksi di Facebook misalnya ya. Social media. Kita coba lihat. Nah ini, kita harus install dulu. Satu library. NetworkX ya. Supaya kita bisa cetak. Ini kita install dulu. Setelah install. Nah di Google Collab itu installnya pakai tanda seru ya. Kalau di laptop Anda, itu tidak pakai tanda seru. Tapi fit install. Ini saya pakai di Google Collab saja. Supaya tidak penuh di laptop saya. Karena laptopnya juga tidak mampu ya. Memori sangat kecil. Nah ini install dulu. Lalu kita Biasanya ambil Library Network Tindakan ke satu variable NX. Ambil library Pyplot dari Matplotlib Tindakan ke variable PLT. Kemudian kita buat fungsi Membuat Web. Ini ngarang saja ya. Jadi webnya ada A, B, C, D, dan E. Kemudian Keterhubungan dari webnya itu Dari website A ke website B. Dari website A ke C. Dari B ke C. Dari C ke D. Dan dari D ke E. Lalu program utama Seperti ini. Kemudian kita cetak ya. Note X Draw Di gambar. Di gambar. Hasilnya begini. Contoh. Bagaimana hubungan dari Bagaimana hubungan dari Dua, lima web ini ya. Dari lima web ini. Dari Web A ke B B ke C A ke C C ke D D ke E. Ini contoh. Jadi Kalau tadi angka-angka saja Mungkin Agak sulit membayangkannya. Nah ini contohnya Ini sudah ada garisnya. Nah kemudian Itu kalau web Nah sekarang Di sosial media ya. Kurang lebih sama sih ya. Kurang lebih sama. Karena Mengganti label saja ya. Ganti label saja. Kita lihat ini. Kalau mau diketik ya. Jadi download saja Youtube-nya. Kemudian kita diketik pelan-pelan. Ini hasilnya ya. Graph Terarah Antara Interaksi pengguna Facebook. Di sini kita Lihat Ada yang satu arah Ada yang dua arah ya. Jadi Ini khususnya user satu dan dua Ini dua arah. Balik balik. Sedangkan dari user satu Ketiga, keempat, kelima Dan kembali ke satu Ini satu arah. Seperti itu. Kemudian Ini ada airport ya. Kurang lebih sama ya. Kurang lebih sama. Nah di sini Ada tiga airport Lalu ada lima penerbangan. Tiga airport dan lima penerbangan. Penerbangan pertama Dari B ke C Itu mulai balik. Dia dua arah. Penerbangan Kedua dan ketiga Eh sorry Kediga dan keempat Dari C ke A Itu juga dua arah. Sedangkan Penerbangan dari airport A ke B Itu hanya satu arah. Jadi seperti itu. Kalau mau bikin ya. Ini saya ulangi. Ini Ini listing programnya Ini ya. Sorry Oke ya. Board network Sebelum network tadi Install dulu ya. Install. Ini jangan lupa ya. Speed install network Matplotlib Kalau sudah di install Baru masuk ke Sistemnya ini ya. Silahkan diketik Pelan-pelan Nah ini Yang paling panjang ini Sampai di ROWISE 20 Mulai dari NX draw Kemudian Program yang lain Kurang lebih sama ya. Lebih sama Mengganti label aja ya. Networknya Begin graph Terus Ini juga sama ini. Yang beda cuman disini ya. Ini aja yang beda nih. Arah-arahnya ini. Kalian bisa manipulasi Dan Contoh Ini Airport Mulai dari Network NX Sampai ke Sampai ke Plot show Kurang lebih seperti itu. Lalu Masih sama yang tadi Kemudian Ini juga ada contoh lain Ini hanya dua titik saja ya. Ini dua titik Bisa dicoba ya. Bisa dicoba ya. Latihan ngetik lah. Ngetik Mulai dari sini Plot-plot Save Function Return Latihan Terus Ya Sampai ke Begini. Kemudian Contoh berikutnya Nah ini mencari Rute ya. Mencari rute Terpendek. Nah ini lumayan True ya. Jadi Kita Ambil Fungsi bawaan ya. Dari koleksi Kita ambil Cue Ya. Kemudian Kita buat fungsi Untuk mencari rute terpendek Dalam satu Maze. Maze itu Satu taman yang Banyak belok-beloknya. Nah. Disini Rumusnya Diketik saja. Diketik pelan-pelan. Diketik pelan-pelan. Nanti kalian bisa cari Itu BFS itu apa ya. Silahkan Diketik Ya. Mencari rute terpendek Ya. Kita lain ketik pelan-pelan. Kita egzir sampai disini. If Row Dan seterusnya Ya. From collection import The queue Dan seterusnya Sampai ke return on. Ya. Ini bisa diketik pelan-pelan. Kemudian Maze-nya. Jadi Disini Contoh Maze-nya itu Kalau 0 itu Artinya Bebas sambatan. Kalau 1 Artinya Dinding penghalang. Ya. Jadi Dari sini Koordinat I, J Baris Nomor 4 ya. 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 Jadi dari 0,0 Sampai 4,4 Dan ini anggap Satu ini Jinding penghalang. Mulai rutenya Dari 0,0 Dari sini Sampai ke Dari 0,0 Sampai 0,4 Kemudian cari rute terpendek Shortest pass Maze Start position End position Jika ketemu Maka tampilkan rute terpendek Jika tidak ketemu Tampilkan Tidak ketemu Ini hasilnya ya Ini hasilnya Nah ini adalah koordinat ya Baris Komal kolom Baris Komal kolom Nah Anda bisa Coba-coba sendiri ya Disini Nanti ini Satu 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 Misal kita tutup gitu ya Misal kita tutup Kita ganti Maka nanti hasilnya adalah Tidak ada rute Ini tidak akan muncul ini ya Ini tidak akan muncul Ini rute terpendek Ini tidak akan muncul Yang muncul ini Tidak ada rute terpendek Yang ditemukan Kenapa? Karena Dari 0,0 Menuju 4,4 Dari 0,0 Kiri atas ini Menuju 4,4 Ke kanan bawah Tertutup ya Ini satu 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 Dinding semua Nah sekarang kita coba ya Ini kan hasilnya seperti ini Kita coba ya Running Nah Tidak ada dia Tidak ada rute terpendek Yang ditemukan Kenapa? Karena ini ketutup semua Nah misal kita buka ini 0 Ya Kita buka Satu Berarti kan dia dari sini Lurus Terus dia turun ke bawah ya Kita coba Running Sikap Ya selesai Nah kita lihat ini hasilnya Ya Lihat koordinatnya ya 0,0 0,1 0,2 Geser ke kanan 0,3 0,4 Habis itu dia turun 1,4 2,4 3,4 Sampai terakhir 4,4 ya Jadi Anda bisa lihat Itu Seperti itu ya Jadi dia menyusur dari Dari kanan Dari kiri ke kanan Terus dari atas ke bawah Ini koordinatnya ini Anda bisa lihat ini Ya 0,0 Ke kanan 1,2 3,4 Habis itu dia turun ke bawah 1,4 Baris pertama Baris kedua Baris ketiga Baris keempat Ya Misal kita Tutup Atau Ini biar kita 0,0 Tapi Arahnya yang kita ganti ya Jadi dari 0,0 Sampai dengan 0,4 Ini kita ganti Coba Running Nah Eh Salah Dari 0,0 Ke 0,4 Nah Ya kan Perhatikan ini Ya dari sini Hanya sampai ke ujung sini aja Jadi koordinatnya cuman berapa nih 1,2,3,4,5 Ya Seperti itu Ya Seperti itu Atau Coba kita Ganti lagi Ini 1 0 Kita tutup 1 Sebentar Ini kita Coba bikin Diagonal ya Kita tutup Kita buka Kita tutup Jadi Jalurnya Dari 0 1 2 3 4 4,0 Dari 4,0 Menuju Ke 0,4 Jadi jalurnya Diagonal Diagonal Coba kita Lihat ya Koordinatnya Menjadinya Berapa Running Kita lihat Tidak ada Router pendek Yang Tentukan Dia Tidak Bisa Cari Dari 4 Baris ke 0 Sorry Ini kebalik 0,4 0,4 5,4 Disini 4 4,0 Kita ganti Saja 4,0 Ini Kita tutup Ini kita buka Jadi dia diagonal Diagonal Ini Diagonal Dapet 0,4 0,4 1,4 2 Dan seterusnya Kurang lebih Seperti itu Jadi Silahkan Dilatih Ini Masih sama dengan Airport Tadi Sama dengan Airport Tadi Cuman Kotanya Saya ganti Menjadi Besa Kelurahan Kelurahan Di kota Kupang Kurang lebih Seperti ini Graf Berarah Di kota Kupang Jadi Dari Bau mata Bisa Ke pasir Panjang Bisa Kepengkui Bisa Kepengkui Dan seterusnya Kurang lebih Seperti itu Pengenalan Graf Berarah Ini Nanti Akan Bermanfaat Untuk Anda Lakukan Berbagai Misalnya Bikin game Atau apa Bikin Rute Mencari Rute Terpendek Atau bisa Juga Nanti Ada Kasus Transportasi Logistik Bisa Pakai Ini Oke Kurang lebih Seperti itu Grafnya Sekian Dan Terima kasih Jangan lupa Mengisi Presensi Yaitu Di kolom komentar Masukkan nama Anda Lengkap Dan Nomor Induk Anda Terima kasih